Proses perkembangan pembangunan 22 tower untuk rumah bagi para pekerja konstruksi IKN Nusantara terus berlanjut. Lokasi itu ada di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang notabene memang dipilih sebagai pengganti ibu kota negara Indonesia di Jakarta. Kini ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur dengan nama IKN Nusantara. Soal bangunan kunian pekerja itu dibangun bersifat non-permanen, dipaparkan oleh Kepala Urusan Teknis PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus 2, BP2PK Limantan 2, Ari Setiarsu Nugroho kepada Tribun Kautim.co pada Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022. Dijelaskan Ari, bangunan tersebut karakternya dapat dibongkar pasang. Sehingga jika pembangunan IKN Nusantara nantinya sudah selesai, maka sisa material bisa dimanfaatkan kembali dan tidak meninggalkan banyak limbah di lokasi IKN Nusantara. Ari menambahkan, pembangunan kunian ini merupakan wujud daripada memanusiakan pekerja agar dapat bekerja secara fokus, membangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Diharapkan cara memperlakukan pekerja ini menjadi contoh bagi badan usaha lain. Bersumber dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, sedikitnya ada 8 fasilitas dalam konsep pembangunan gunian pekerja konstruksi IKN Nusantara. Yakni, fasilitas akomodasi, fasilitas kesehatan, utilitas dasar, listrik, air, sanitasi, dan lain-lain, fasilitas perbelanjaan, fasilitas peribadatan, fasilitas transportasi, dan fasilitas pendukung. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Iwan Suprianto menjelaskan, tahap awal pembangunan jenis gunian didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak saat ini. Yakni gunian pekerja konstruksi yang mana nantinya para pekerja tersebut akan mengerjakan proyek pembangunan IKN Nusantara secara umum.